Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin sebelumnya saya melupi Bahwa adanya untuk pimpinan PT Kalimut Jalustari itu bukan saya, yaitu Pak Sunderno Kebetulan lerak-lerik ngobar ke saya Gak mau diterima Yang saya hormati Bapak Masyarakat Kalirjo Pak Sundramil atau yang wakti selaku Pada pagi menjelang siang hari ini Dan juga yang saya hormati Bapak Ustaz Hamid Alasna Dan Kalirjo Juga Yang saya hormati Bapak Yai Alhidayah Kalisari Kejabatan Kalirjo Tak lupa pula Saya ucapkan terima kasih juga Ada Bapak Ada Bapak Ada Bapak Raja Limrod Kus Saibani Dan para tokoh Sudah-sudah Warga Masyarakat Kalirjo Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Tabik pun Tabik Ngalimburo Abah Yai Hamid Alasna Kita doakan beliau Semoga senantiasa Diritui diramati Hidin niwat punnya Hatal al-akhirah Yang saya hormati Rekan-rekan forum pimpinan Kejabatan Kalirjo Pak Kapolsek Pak Dan Ramil Yang saya banggakan Yang saya hormati Para tokoh Haji Tokoh pemuda Yang hadir pada kesempatan ini Berkhusus pada Pak Haji Mismanrodi Yang saya hormati Pak Haji Alimbron Yang saya hormati Pak Haji Bayu Yang saya hormati Pak Haji Saibani Ketua Abdisi Dan Berkhusus Kuji dan syukur Pada kesempatan pagi Menjelang siang ini Mari kita Tentang bosan-bosannya Senantiasa Panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang maizah Dalam rangka Peresmian PT Kalirjo Lestari Yang sudah membangun Jembatan dari CSR ini Barokah Allah SWT Salawat teriring Salamnya Allah Semoga senantiasa Dilimpahkan ke Pangkuan baginda Rasul Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam PT Kalirjo Lestari Yang sudah berpartisipasi Luar biasa Memberikan Terbaik Yang luar biasa Karena sebaik Baik PT Sebaik Perusahaan Adalah yang memberi Manfaat Untuk lingkungannya Hari ini Ditunjukkan Oleh PT Kalirjo Lestari Tepuk tangan Yang dibangun Lalu CSR PT Kalirjo Lestari Secara resmi Dinyatakan Diresmikan Diresmikan Pagi Pak Selamat pagi Bagaimana Bagaimana kegiatan kita hari ini Pak Ya Alhamdulillah Hari ini Kita Mengadakan acara Peresmian Untuk jembatan Wewaya Yang Alhamdulillah Kami bangun Mutlak dari Dana CSR PT Kalirjo Lestari Dengan adanya jembatan ini Mudah-mudahan Masyarakat Khususnya Kalirjo Memnya Lampung Tengah Merasa Terbantu Merasa Nikmat Dalam hal perjalanan Untuk juga Mengurangi Hal-hal yang Tidak kita inginkan Karena Untuk Kalirjo Dan juga Mungkin Lampung Tengah Semakin hari Lalu kita Semakin padat Untuk itu Kami antisipasi Salah satunya Dengan Pembangunan Jembatan ini Yang nantinya Akan kami gunakan Satu arah Jadi dari Arah Timur ke barat Kita menggunakan Yang selatan Dari barat ke timur Kita menggunakan Jalan Atau jembatan Yang utara Mungkin Itu Apa ya Ya Sumbangsi kami Kepada Masyarakat Lampung Tengah Bukan hanya Kalirjo Setelah dibangun Jembatan ini Untuk perawatan Itu sendiri Bagaimana Ini Kami membangun ini Secara mutlak Kami serahkan Kepada Pemerintah daerah Kalirjo Lampung Tengah Untuk itu Ini adalah Merupakan Aset Daripada Lampung Tengah Mungkin ada tambahan Dari Pak Caman Ya saya Saya atas nama Pemerintah Kepada Kepadaan Kalirjo Mewakili Mungkin Pak Bati Lampung Tengah Karena ini Diserahkan Ke Lampung Tengah Mengucapkan Terima kasih Ternyata Sebaik Baik PT Adalah Memberi manfaat Untuk lingkungannya Dan hari ini Ditunjukkan oleh PT Kalirjo Sekali lagi Terima kasih Pak Bayu Pak Supono Yang luar biasa Nasionalismenya Terhadap Kalirjo Harapannya Pak Caman Harapan ke depan Mudah-mudahan Tidak hanya PT Kalirjo Lestari Yang seperti ini Tapi PT-PT Lain juga Berdulillah Kepada lingkungannya Kepada masyarakatnya Turut hadir Siapa aja Pak Surut hadir Pada hari ini Ada Borum Pimpinan Kecamatan Kalirjo Pak Kapol Sekal dan Ramil Dan tokoh-tokoh Ada tokoh agama Tokoh masyarakat Pengasuh Pondok Pesantren Dan Beberapa Puluh Santri Dalam rangka Mendoakan Mudah-mudahan Apa yang menjadi Niat hajat Pak Haji Bayu Dan Pak Sperno ini Dijabah oleh Allah SWT